Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada informasi penting untuk pencairan PKH tahap keempat termin yang kedua di hari besok Rabu 27 Oktober 2021 dan ada kabar terbaru Alhamdulillah SP2D termin yang kedua sudah diturunkan untuk 14 provinsi beserta kabupaten dan kota yang cair bantuan di termin yang kedua ini dan kami juga selalu mengingatkan kepada para KPM PKH dan BPNT adegar mengikuti instruksi dari pemerintah untuk melakukan kewajiban ini agar pencairan PKH di tahap keempat dan pencairan BPNT dipercepat pencairannya dan agar teman-teman tidak terhapus dari bantuan PKH maupun BPNT gara-gara tidak melakukan hal ini tapi sebelum ke informasi selengkapnya bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini alangkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate dan terbaru dari kami tentang bermacam-macam berita dan bantuan sosial dari pemerintah dapatkan rezeki tambahan dengan total 600 ribu rupiah untuk 5 orang pemenang dan pulsa dengan total 100 ribu rupiah untuk 10 orang pemenang bagi para penonton setia Rano Entertainment jangan lupa like dan komen dan sertakan daerah asal teman-teman semua di kolom komentar informasi selengkapnya tentang bantuan tambahan dengan total 600 ribu rupiah dan pulsa 100 ribu rupiah bisa teman-teman lihat di link deskripsi video ini sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya Alhamdulillah yang ditunggu-tunggu untuk para KPM di seluruh Indonesia akhirnya turun juga yaitu surat perintah membayar SP2D di termin yang kedua dan untuk SP2D termin kedua ini diturunkan di 14 provinsi kepada 1.676.930 KPM jadi perkemarin sudah diturunkan instruksi setting wallet dana bantuan sosial dan di kesempatan ini kami ingin menginformasikan nama-nama kabupaten di 14 provinsi yang akan cair mulai besok di termin yang kedua dan bank yang masuk di data bayar termin kedua adalah bank BRI dan bank BNI dan untuk bank BRI terbagi menjadi 11 provinsi dan untuk bank BNI terbagi menjadi 3 provinsi dan langsung saja kita simak daerah-daerah yang masuk data bayar termin yang kedua yang pertama dicairkan melalui bank BRI meliputi 11 provinsi untuk provinsi pertama adalah provinsi Bali yang meliputi kabupaten Buleleng, Karangasem kemudian provinsi Banten meliputi kabupaten Lebak dan Tanggrang kemudian untuk provinsi DKI Jakarta di Kepuluhan Seribu kemudian untuk Jawa Tengah meliputi kabupaten Banjarnegara, Batang, Blora, Demak, Pati, Purbalingga, Gerobogan, Purworejo, dan Temanggung dan untuk provinsi Kalimantan Barat meliputi kabupaten Kapuas Hulu kabupaten Kayang Utara, Kota Pong, Mempawa, Sambas, Sangau, dan Pontianak kemudian untuk Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar, Barito, Hulu Sungai Selatan, Guala Tabolang, Tuna Bumbu, Tuna Laut, dan Banjarmasin kemudian untuk Kalimantan Tengah meliputi Katingan, Gunung Mas, Kaporas, dan Palangkaraya kemudian untuk Kalimantan Timur meliputi Mahakam Hulu, Kute Katarnegara, Kabupaten Pasar, Balikpapan, dan Samarinda kemudian untuk Kalimantan Utara meliputi Bulungan, Malinau, dan Tanah Tidung kemudian untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi Kabupaten Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Timur, dan Lombok Utara Sumbawa, Sumbawa Barat, Kota Bima, dan Mataram kemudian untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi Timur Tengah Selatan, Alor, Belu, Flores Timur, Kupang, Lembat atau Malaka dan Manggarai, Manggarai Barat Manggarai Timur, Nagek, Keut, Ngadak, Rote, Raula, Siko, Sumbawa Barat, Daya, Sumbawa Barat Sumbawa Tengah, Sumbawa Timur, Timur Tengah Utara, dan Kota Kupang jadi tadi yang melalui Bank BRI melalui 11 provinsi ya disalurkan ke 11 provinsi yang melalui Bank BRI dan 76 kabupaten kota selanjutnya untuk pencairan melalui Bank BNI dibagi menjadi 3 provinsi yaitu untuk Provinsi Yogyakarta yang meliputi Bantul, Kulon, Progo, dan Kota Yogyakarta kemudian untuk Provinsi DKI Jakarta Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara dan yang terakhir untuk Jawa Tengah yang meliputi Boyolali, Karanganyar, Kota Klaten, Magelang, Pekalongan, Pemalang, Rembang, Semarang, Wonogiri, Wonosobo Magelang, Pekalongan, Kota, Salatiga, Kota, Semarang, dan Surakarta jadi semua total daerah yang masuk di SP2D Termin yang kedua meliputi 14 provinsi dimana untuk Bank BRI meliputi 11 provinsi dan Bank BNI meliputi 3 provinsi jadi perlu diketahui untuk SP2D Termin kedua ini adalah untuk program bantuan pangan non-tune atau BBNT ya jadi semoga untuk PKH tahap keempat juga menyusul untuk SP2D-nya seperti untuk bantuan BPNT ini ya daerahnya semoga sama saja untuk KPM PKH di tahap yang keempat Termin kedua semoga turun sesuai dengan yang di BPNT ini dan kami selalu mengintruksikan kepada para KPM PKH dan BPNT agar melakukan vaksin ya vaksin COVID-19 agar nantinya data teman-teman sudah tercatat di Kemensos bahwa teman-teman sudah melakukan vaksin dan pencairan PKH tahap keempat maupun BPNT-nya tepat dicairkan oleh pemerintah jadi teman-teman yang belum vaksin segera vaksin karena di beberapa daerah sudah mewajibkan bagi para KPM PKH dan BPNT untuk vaksin terlebih dahulu sebelum menerima bantuan PKH maupun BPNT-nya jadi teman-teman yang tidak mempunyai penyakit bawaan atau tidak mempunyai penyakit yang membahayakan yang bisa divaksin segera melakukan vaksinasi COVID-19 agar bantuan-bantuan PKH maupun BPNT-nya segera dicairkan oleh pemerintah dan apabila teman-teman tidak melakukan vaksin padahal teman-teman badannya sehat dan diwajibkan untuk vaksin maka bisa jadi kepesertaan teman-teman di PKH maupun BPNT akan dicabut atau PKH tab keempat ini maupun BPNT akan di cancel pencairannya kami juga selalu mengingatkan kepada teman-teman yang ingin mengecek PKH tab keempat termin yang kedua di mesin ATM sebaiknya menunggu informasi terlebih dahulu dari para pendamping masing-masing untuk pencairan PKH tab keempat termin yang kedua teman-teman menunggu SP2D-nya turun terlebih dahulu apakah teman-teman termasuk di SP2D termin yang kedua untuk PKH tab keempat ini agar nantinya saat pengecekan tidak kecewa ya di ATM jadi teman-teman menunggu informasi terlebih dahulu dari para pendamping di daerah teman-teman semuanya semoga informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh